Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lebung Berani Baik teman-teman pada video kali ini Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua Apa saja hal yang harus kita lakukan setelah mengganti air aquarium kita Jadi sebelum lanjut ke pembahasannya Mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani Dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya Agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian Ambil sisi positif dari video ini Sisi negatifnya silahkan dibuang Oke teman-teman kita lanjutkan ke pembahasannya Di sini saya akan beberkan beberapa hal yang harus kita lakukan setelah mengganti air aquarium ikan hias kita Ini berdasarkan pengalaman saya dan juga kebiasaan saya setelah saya mengganti air aquarium saya Nah oke kita lanjut Yang pertama yaitu Saya biasanya setelah mengganti air aquarium saya Saya mempuasakan ikan-ikan mas koki saya ini selama 6 sampai 8 jam teman-teman Nah biasanya saya ganti air aquarium saya itu ketika siang hari ya Biasanya setelah sholat juhur jam 12 siang Dan saya beri makan kembali ketika setelah maghrib teman-teman 6 Ataupun setelah iksa teman-teman 6 sampai 8 jam Nah kenapa demikian? Karena menurut artikel-artikel yang saya baca Penyakit pada ikan itu bisa terdapat pada air Jadi saya beranggapan bahwa air yang kita ganti belum tentu kondisinya bersih teman-teman Jadi bisa saja mengandung penyakit dan juga dapat menyebabkan ikan kita mati Jadi kita puasakan supaya air yang ada di aquarium kita itu tersirkulasi dulu ke filter Dan kemungkinan penyakit-penyakitnya bisa tersaring oleh filter kita Nah kalau kita langsung kasih makan kepada ikan kita setelah Ganti air ya contohnya seperti ikan mas koki ini Bisa kalian ketahui bahwa ikan mas koki ini ikan yang tidak mengenal rasa kenyang teman-teman Jadi kita kasih pelet kemudian 5 menit kemudian dia makan lagi dan makan lagi seperti itu Jadi takutnya di air aquarium itu ada penyakit dan penyakit itu menempel pada pelet ikan dan dimakan oleh ikan kita Tentu saja timbul penyakit pada ikan-ikan kesayangan kita teman-teman Nah jadi untuk teman-teman ada baiknya setelah mengganti air dipuasakan terlebih dahulu Kalau saya untuk ikan mas koki 6-8 jam Mungkin teman-teman memelihara ikan yang berbeda teman-teman ya Seperti ikan predator dan lain sebagainya Nah yang kedua setelah ganti air Teman-teman usahakan airatornya harus hidup teman-teman Nah biasanya ya Kalau saya ini jarang menhidupkan airator ini kecuali Kadang misalnya dari siang hari sampai dengan jam 8 malam biasanya Siang jam 12 siang sampai jam 8 malam saya hidupkan airatornya Nah biasanya tidak saya hidupkan juga Nah kenapa setelah ganti air ikan kita harus menghidupkan airator Supaya kandungan oksigen pada air yang baru kita masukkan ke aquarium itu melimpah teman-teman Sehingga ikan-ikan kita tidak kekurangan oksigen teman-teman Kemudian yang ketiga Nah ini biasanya kalau kita indikasi yang ketiga ini teman-teman ya Biasanya indikasi kalau kita mau ganti air itu adalah kondisi air kita sudah kotor Kemudian kita ganti airnya dengan air yang bersih Sehingga akuarium kita kelihatan bening cerah ya Cerah warnanya ya Bening tidak terpengaruh warna-warna pelet dan lain sebagainya Nah tentu saja kita melihatnya enak sekali Nah ini biasa kebiasaan ada kebiasaan yang kurang baik ya teman-teman ya Setelah mengganti air powerheadnya dimatikan Nah itu tentu saja tidak boleh kita lakukan Jadi setelah kita ganti air walaupun airnya bening Kita tetap menghidupkan powerhead atau pompa akuarium teman-teman Pompa akuariumnya usahakan selalu hidup Jangan sampai mati teman-teman Jadi airnya tersirkulasi terus teman-teman Karena ya ikan maskoki yang banyak kotorannya Mengeluarkan kotoran Kalau kita tidak hidupkan powerheadnya Maka kotoran akan menumpuk di dasar akwarium Dan menjadi bom amoniak Sehingga bisa menyebabkan penyakit pada ikan kita teman-teman Jadi usahakan setelah ganti air Powerheadnya tetap hidup teman-teman Nah yang keempat Yaitu Ini tidak kalah penting juga Setelah ganti air Teman-teman harus memberikan Garam ikan teman-teman Garam ikan ya Nah garam ikan ini Ya bermacam-macam teman-teman ya Ada yang garam Yang saya tahu itu Garam ikan yang Mungkin yang ada kiluan Kemudian ada yang sudah berbungkus kecil Ada juga yang sekarang yang saya temui Itu garam ikan yang berbentuk halus ya Seperti gula Ada juga Ada juga yang sudah berbentuk kemasan 500 gram Nah garam ikan ini berfungsi Untuk membunuh ya Penyakit-penyakit pada air Nah penyakit-penyakit ikan pada air Kemudian penyakit-penyakit ikan Pada ikannya teman-teman Bisa saja yang menemper Jamur Kemudian parasit Dan lain sebagainya Yang bersumber dari air tadi teman-teman Nah bersumber dari air tadi Sehingga Dengan kita memberikan garam ikan kepada akwarium kita Insya Allah Ataupun mudah-mudahan Penyakit itu Bisa mati teman-teman ya Nah Dan juga pemberian garam ikan itu Kepada akwarium kita Harus disesuaikan ya teman-teman ya Seperti akwarium yang 60 cm Cukup dengan misalnya 2 sendok makan saja Kita kasih Nah jangan berlebihan teman-teman Nanti Kalau kita berlebihan memberikan garam ikan Dan air ikan di akwarium kita itu begitu masin ya Asin sekali Tentu saja Bukan ikan kita yang terhindar dari penyakit Malah ikan kita akan mati teman-teman Jadi secukupnya saja Ya sesuai takaran Yang dianjurkan Kalau ini saya kurang paham ya teman-teman ya Berapa yang harus kita berikan ke akwarium kita Kalau saya untuk Akwarium 75 cm saya ini Biasanya saya berikan 3 sendok saja teman-teman 3 sendok makan teman-teman Itu rutin saya berikan setelah Mengganti air teman-teman Dan pemberian garam ikan ini Boleh juga diselingi Misalnya ya 3 hari sekali boleh Juga garam ikan ini Dipormulasikan untuk Membunuh parasit pada parasit Pada ikan Penyakit pada ikan Dan juga Membersihkan penyakit pada air Ikan di akwarium kita Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Mengenai Apa saja Yang harus kita lakukan Setelah kita Mengganti air Akwarium kita Sebelum saya akhiri video ini Mohon dukungannya ya Kepada channel Lebung Berani Dengan cara Subscribe Like Comment Serta share videonya Agar channel Lebung Berani Dapat berkembang Dan terus Menginspirasi Teman-teman sekalian Ambil sisi positif dari video ini Sisi negatifnya Silahkan dibuang teman-teman Terima kasih Sampai jumpa